ya terima kasih sudah mengklik videonya bapak ibu langsung saja selamat datang di channel Budi Wijaya Guru channel seputar informasi dunia pendidikan PPG dalam jabatan di tahap 1 ini bapak ibu ya ada 391.530.000 guru yang sedang menunggu proses hasil seleksi akademik ya kemudian di tahap 2 nya ya di PPG dalam jabatan tahap 2 yang akan mengikuti seleksi akademik itu ada 89.988 guru jadi kalau di total guru yang mengikuti PPG dalam jabatan seleksi itu sekitar 481.518 guru nah jika bapak ibu lulus dan mengikuti PPG dalam jabatan pemerintah memberi bantuan ya sebesar 5 juta rupiah bapak ibu ya namun sini ada rinciannya bapak ibu ya jadi rinciannya itu 4.100.000 ini untuk biaya pendidikan 600.000 ini biaya uji kinerja UKMPPG nah apa itu UKMPPG jadi UKMPPG ini uji kinerja atau uji kompetensi mahasiswa PPG bapak ibu ya terdiri dari tes UKMPPG namanya ya adalah tes UKMPPG dan tes UP jadi UKMPPG dan UP itu menentukan bapak ibu lulus tidaknya di PPG di channel saya ya di channel Budi Ujaya Guru jangan lupa di klik tombol subscribe bapak ibu ya disini saya ada buat bagaimana kuliah PPG secara daring ini bapak ibu ya dan banyak video-video saya juga berkaitan tentang PPG jadi silahkan di cek di playlist PPG mudah-mudahan bermanfaat kemudian ada ini yang saya katakan tadi biaya uji pengetahuan itu 300.000 ya jadi UKMPPG ini terdiri dari dua ya UKIN dan UP UKINnya 600.000 sedangkan UPnya ini 300.000 jadi kalau di total itu 5 juta dengan bantuan ini insya Allah akan diberikan walaupun bapak ibu ini PPGnya daring atau luring ini tetap akan diberikan bapak ibu ya namun apakah PPG nanti PPG dilaksanakan luring atau daring kita sambil menunggu informasi berikutnya bapak ibu ya karena PPG dalam jabatan itu kan ada dua dibagi ya jika TMT di bawah 2015 itu ada dua angkatan rencananya ya terdiri dari angkatan pertama 20.000 peserta dan angkatan kedua 20.000 peserta jadi total ada 40.000 sedangkan untuk PPG dalam jabatan satu semester TMTnya 2016 sampai 2019 itu ada 36.000 peserta yang diambil namun di dalam pelaksanaannya ya ini sudah di bulan Mei bapak ibu ya nah masih menunggu pengumuman resminya seleksi akademiknya dan PPG tahap 2 juga masih menunggu tesnya juga ya proses di akhir Mei jadi kemungkinan besar ini antara mungkin Juni ya sudah atau Juli ini sudah mulai pengumuman dan perkuliahan karena di Desember ini sudah harus terakhir melaksanakan tes UKN PPG sepertinya harusnya seperti itu ya kita memantau informasi selanjutnya mungkin itu saja Bapak Ibu jangan lupa di like dan subscribe jangan di share jika informasi ini bermanfaat yang subscribe yang share saya doakan semoga hidupnya makin berkah terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati